Selamat pagi Kalau kemarin kita sudah Awal-awal kita bicara tentang sosial Islam di Indonesia Lalu kita pindah ke Eropa Terus kita pindah ke Timur Tengah Sekarang kita akan masuk lagi ke Indonesia Dengan Kuntowi Joyo Jadi kita akan bicara tentang Kuntowi Joyo hari ini Minggu depan kita kemungkinan masuk lagi ke Timur Tengah dengan Asem Bayat Agar kita tidak terlalu lama juga Teman-teman sekalian pertama saya ingatkan Untuk tugas bisa dicicil Sekali lagi saya tidak ingin teman-teman nanti repot di akhir Silahkan bisa dicicil dari sekarang Tugasnya Terus yang kedua adalah Teman-teman ini Sekali lagi nanti ketua kelas Ketua kelas update kepada teman-teman yang lain Bahwa nanti tugas itu bisa dikumpulkan Kalau sudah selesai ke ketua kelas Jadi bisa dikumpulkan ke ketua kelas Dan nanti ketua kelas bisa memberikan Semuanya nanti berbentuk folder kepada saya Itu ya Yang paling penting nanti Agar tidak tumbang ke niklas Saya tidak akan berhenti ngingetin ini Sehingga tidak terbengkalai ya Satu sama lain Yang kedua Yang ketiga teman-teman sekalian Nanti presentasinya seperti biasa Setiap pelompok paling maksimal 10 menit ya Silahkan diperkirakan Maksimal 10 menit Tidak lama Sehingga tiga kelas itu Semuanya 30 menit Jadi semuanya 30 menit Baik Saya akan mulai presentasi hari ini Dengan Kelas A dulu sebagai biasa Kelas A Silahkan siapa yang presentasi hari ini kelas A Kelompok saya Haji Ril Siapa yang akan menjadi hostnya Haji Ril Siapa yang akan menjadi host teman-teman Halo Haji Ril Sambil longgu siapa yang akan menjadi host Oke ini kunto wijoyo penting ya Teman-teman sekalian Hal yang bisa kita tiru dari pak kunto ini teman-teman sekalian ya Semangatnya Semangat menulisnya Maupun semangat dalam belajarnya Pak kunto ini akhirnya punya banyak keahlian teman-teman sekalian Beliau ini dikenal sebagai Sejarawan suatu sisi Sisi lain dikenal juga sebagai sosiolog Dikenal juga sebagai seorang antropolog Dikenal juga sebagai sastrawan Banyak sekali karya sastranya Dikenal juga sebagai filosof Ya karena ketekunan beliau Saya masih ingat cerita dari guru-guru saya Terutama ini ya Berkaitan dengan kepenulisan pak kunto wijoyo Pak kunto wijoyo itu Di masa tuanya itu hanya tinggal satu jari yang bisa digerakkan Sebelum-sebelum beliau meninggal itu Hanya tinggal satu jari yang bisa digerakkan Dan dengan satu jari itu dia masih menghasilkan karya Itu pak kunto itu cerita yang Saya kira masyukur cerita ini Diceritakan dimana-mana tentang Keuletan pak kunto wijoyo di dalam menulis Jadi Dan pak kunto ini Istrinya itu adalah Istrinya itu Ibu Susi Aningsi itu mantan dekan Fakultas Ilmu Sosial Humaniora di sini Dosen Tarbiah aslinya Ibu Istrinya pak kunto itu dosen Tarbiah sini Ibu Jogja Pernah jadi dekan di Fakultas Sosial Humaniora Nah ini ya Jadi pak kunto ini semangat betul Dalam menulis Menuangkan karya Sekali lagi itu ya Yang paling saya ingat dari pak kunto itu Jadi di masa tuanya tinggal satu jari yang bisa digerakkan Dan dengan satu jari itu Dia menghasilkan dengannya dan tetap menulis Berapa tersinggungnya kita semua ini Anda, saya gitu ya Yang masih lengkap Sehatlahnya masih muda Tapi tidak satupun kita menghasilkan karya itu Malu kita pada pak kunto Yang akan kita bicarakan ini Ini hanya salah satu pikiran pak kunto Yang akan kita bicarakan dalam bidang ilmu sosial Dalam bidang ilmu sejarah banyak sekali ya Keahlian beliau memang awalnya memang diilmu sejarah Nah ini Ini tolong teman-teman diingat nih Pak kunto ini contoh Kalau di kita itu yang paling benar itu ya Prof Amin ya Prof Amin Di UGM itu pak kunto Ujoyo Oke ini orang Jogja Orang Bantul Baik silahkan Lagi nyalain Lagi nyalain Laptopnya lagi nyalain Oke Sekali lagi ini dipersiapkan ya Jadi sudah diatur di grup Siapa jadi host Siapa yang ini Siapa yang ini Biar tidak menunggu lama Baik nanti kelas B tolong disiapkan Kelas C disiapkan ya Biar tidak nunggu seperti kelas A ini Baik Kisah pak kunto ini juga Ano teman-teman sekalian ya Apa namanya Dia terkenal juga nih Nanti kita akan bicarakan Bagaimana dia Merumuskan tentang pengetahuan Merumuskan tentang pengetahuan Jadi ini Ini seangkatan dengan Pak Dabra Harjo Nonolus Majid Gimana pak kunto ini memang lebih komplit Dia itu lebih komplit Silahkan nanti cari di bidang subscribe Novelnya yang sangat terkenal Salah satunya itu Apa namanya Kuntah Aku agak keliru Agak gak ingat saya judulnya Itu banyak banget novelnya pak kunto Silahkan anda akses itu Luar biasa ya Di bidang sejarah juga Di bidang ilmu sosial juga Ini sebenarnya Sosologi Prophetik itu dimulai dari Fidatu dia Fidatu pengukuhan profesor dia Nanti dia kemudian Mengembangkan itu Dan dikembangkan sekarang oleh Profesor-profesor di UGM Ya Mari kita cari Contoh benar Baik Haji Rilapas sudah siap? Sudah ca Mohon tolong dia Dialihkan Maksudnya ke Safira Safira Mana Safira? Saya ca Mana nih Oh Safira Oke Ini masih si Farh ya Yang masuk Tolong diingetin Ketua kelas Segera masuk Silahkan Safira Sudah Sembari menunggu Safira Terscreen Saya buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Capa istilah Kulisan pengampus Serta teman-teman sekalian Kami dari kelompok 6 Pada hari ini Kami akan mempersentasikan Materi kami Yang berjudul tentang teori Sosiologi Propetik Punto Wijoyo Alapun disini kan beranggotaan Empat orang Yang pertama Yang sendiri Mohamad Hajril Yang kedua Safira Ahdai Yang ketiga Ahmad Nasrullah Dan yang keempat Munirikat Benikmah Siap 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 Tarih ya teman-teman Oke mungkin kita Mulai aja ya Yang pertama Kita akan membahas Tentang biografi Yang akan disampaikan Oleh saudari Saudari Ika Eh Saudari Mudri Katun Nihmah Saudari Mudri Katun Nihmah Saudari tempat Ya sudah Munggu Mbak Bismillahirrahmanirrahim Biografi Kuntowijoyo Profesor Doktor Kuntowijoyo M.A. Lahir pada 18 September 1943 23 di Bantul Yogyakarta Dan wafat pada 22 Februari 2005 Istri Bilio Ibu Susi Laningsih Adalah seorang Ilmuwan Sekaligus Dosen Dan juga pernah Menjabat Sebagai Dekan Di Fakultas Ilmu Sosial Humaniora Winsunan Kalijaga Kuntowijoyo Kuntowijoyo Adalah seorang Budayawan Sastrawan Dan sejarah Sejarawan Di Indonesia Semasa hidupnya Kuntowijoyo Adalah guru besar Sejarah Di Universitas Gajah Mada Ia juga Dikenal Sebagai pengarang Berbagai judul Novel Cerpen Dan puisi Pemikir Dan penulis Beberapa buku Tentang Islam Kolomis Di berbagai media Aktivis Perintegritas Di Muhammadiyah Dan Sangat Sering Menjadi Penjaramah Di Masjid Riwayat Riwayat Pendidikan Kuntowijoyo SDN Di Klaten Pada tahun 1956 SMPN Di Klaten Pada tahun 1959 SMA Di Surakarta Pada tahun 1962 S1 Fakultas Sastra UGM Di Yogyakarta Tahun 1969 S2 Di University Of Connecticut Amerika Serikat Pada tahun 1974 S3 Ilmu Sejarah Dari Universitas Kolombia Amerika Serikat Pada tahun 1980 Karya-karya Kunta Kuntowijoyo Di Bidang Sejarah Agama Politik Sosial Dan Budaya Di antaranya Yaitu Dinamika Sejarah Umat Islam Budaya Dan Masyarakat Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi Radikalisasi Petani Demokrasi Dan Budaya Birokrasi Metodologi Sejarah Pengantar Ilmu Sejarah Identitas Politik Umat Islam Muslim Tanpa Masjid S3 Agama Budaya Dan Politik Dalam Bingkai Strukturalisme Transcendental Selamat Tinggal Mita Selamat Datang Realitas S3 Budaya Dan Politik Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura Raja Piai Dan Kawula Surakarta Islam Sebagai Ilmu Epistemologi Metodologi Dan Etika Selanjutnya Akan Disampaikan Oleh Mbak Kiril Oke Selanjutnya Kita Akan Masuk Pada Teori Sosiologi Propetik Dari Punto Wijoyo Nah Ilmu Sosial Propetik Dari Punto Wijoyo Ini Memiliki Keberpihakan Etis Bahwa Kesadaran Atau Superstruktur Itu Menentukan Basis Material Atau Struktur Nah Ini Sejalan Dengan Pemikiran Alfred Nertz Whitehead Pada Tahun 1926 Yang Menawarkan Pandangan Dunia Atau Workview Baru Berdasarkan Perenungan Filosofi Dan Penelitian Ilmiah Di Tengah Krisis Pandangan Dunia Modern Akibat Pandangan Materialism Ilmiah Yang Meletakkan Hubungan Harmonis Antara Manusia Masyarakat Alam Dan Seluruh Kenyataan Yang Melingkupinya Nah Dan Hal Ini Justru Berbanding Terbalik Dengan Pemikiran Marx Yang Mengatakan Bahwa Superstructure Yang Menentukan Basis Material Atau Structure Nah Ide Punto Wijaya Ini Memiliki Kemiripan Dengan Teori Kritis Hanya Saja Dalam Teori Kritis Punto Wijaya Ini Memiliki Tawaran Plus Atau Lebih Karena Ia Mengusung Transcendensi Sebagai Bagian Penting Dari Pilar Ilmu Sosial Disamping Humanisasi Dan Liberalisasi Dan Liberalisasi Next Nah Dalam Membangun Pemikirannya Punto Wijaya Ini Dilandasi Atas Dasar Quran Surah Al-Imrah Ayat 10 Yang Berbunyi Nah Dalam Ayat Ini Pula Punto Wijaya Ini Meletakkan Tiga Pilar Ilmu Sosial Propetik Yaitu Yang Pertama Humanisasi Ta'mur Nabil Ma'ru Humanisasi Itu Merupakan Terjemahan Kreatif Dari Amar Ma'ru Nah Imukar Yang Makna Asalnya Menganjurkan Atau Menegaskan Kebajikan Dalam Ilmu Sosial Propetik Humanisasi Artinya Memanusiakan Manusia Menghilangkan Ketergantungan Kekerasan Serta Kebencian Dari Manusia Nah Humanisasi Sesuai Dengan Semangat Liberalisme Barat Hanya Saja Jika Peradaban Barat Lahir Dan Bertungku Pada Humanisme Antroposentris Nah Konsep Humanisme Kuntui Jauh Ini Berakar Pada Dalam Bahasa Sosiologinya Humanisasi Berarti Mengangkat Derajat Manusia Ke Level Yang Paling Tinggi Next Yang Kedua Itu Adalah Pilar Yang Kedua Adalah Pilar Yang Kedua Adalah Pilar Liberasi Tan Hauna Anil Mungkar Adalah Pemaknaan Kreatif Dari Nahim Mungkar Liberasi Dalam Ilmu Sosial Profetik Dipahami Dan Didudukkan Dalam Konteks Ilmu Sosial Yang Memiliki Tanggung Propetik Untuk Membebaskan Manusia Dari Kejaman Kemiskinan Pemerasan Dominasi Struktur Yang Menidas Dan Hegomeni Kesadaran Palsu Liberasi Menempatkan Diri Bukan Pada Lapangan Liberasi Menempatkan Diri Bukan Pada Lapangan Moralitas Manusia Abstrak Tapi Pada Realitas Kemanusia Empiris Nah Ada pun Bidikan Liberasi Adalah Realitas Sehingga Liberasi Ini Sangat Pekah Dengan Persoalan Penindasan Atau Dominasi Struktural Untuk Wijoyo Sendiri Menggariskan Empat Sasaran Dari Liberasi Yang Pertama Yaitu Pengetahuan Sistem Sosial Sistem Ekonomi Dan Sistem Politik Yang Membenunggu Manusia Sehingga Tidak Dapat Mengakulturasikan Dirinya Sebagai Makhluk Yang Merdeka Dan Mulia Next Pilar Pilar yang terakhir Adalah Transcendensi Adalah Bagian Dasar Dari Humanisasi Dan Liberasi Transcendensi Memberi Arah Kemana Dan Untuk Apa Tujuan Dari Humanisasi Dan Liberasi Itu Dilakukan Transcendensi Dalam Ilmu Sosial Prophetik Disamping Berfungsi Sebagai Dasar Sebagai Dasar Nilai Bagi Praksis Humanisasi Dan Liberasi Juga Berfungsi Sebagai Kritik Nah Dengan Kritik Transcendensi Kemajuan Teknik Dapat Diarahkan Untuk Mengabdi Pada Perkembangan Manusia Dan Kemanusiaan Bukan Pada Kehancurannya Melalui Kritik Transcendensi Masyarakat Akan Dibebaskan Dari Kesadaran Materialistik Dimana Posisi Sosial Ekonomik Seseorang Menentukan Kesadarannya Menuju Kesadaran Transcendensi Transcendensi Akan Transcendensi Akan Menjadi Tolak Ukur Kemajuan Dan Kemunduran Manusia Next Nah Selanjutnya Itu tentang Menuju Sosiologi Prophetik Yang Akan Dilanjutkan Oleh Sapira Ahda Badlina Mbak Sapira Baik Terima kasih Saya lanjutkan Selanjutnya Menuju Sosiologi Prophetik Sosiologi Prophetik Kita Maksudkan Sebagai Sosiologi Paradigma Ilmu Sosial Prophetik Dengan Demikian Kita Dapat Menggariskan Beberapa Hal Yang Pertama Yaitu Sosiologi Prophetik Memiliki Tiga Nilai Penting Sebagai Landasannya Yaitu Humanisasi Giterasi Dan Transcendensi Ketiga Nilai Ini Disamping Berfungsi Kritik Juga Akan Memberi Arah Bidang Atau Lapangan Perlitian Yang Kedua Secara Epistemologi Sosiologi Prophetik Berpendrian Bahwa Sumber Pengetahuan Itu Ada Tiga Yaitu Realitas Empiris Rasional Dan Wahyu Ini Ini Bertentangan Dengan Positivisme Yang Memandang Wahyu Sebagai Bagian Dari Mitos Yang Ketiga Secara Metodologi Sosiologi Prophetik Jelas Berdiri Dalam Posisi Yang Berhadapan Dengan Positivisme Sosiologi Prophetik Menolak Klaim-klaim Positivis Seperti Klaim Bebas Nilai Dan Klaim Bahwa Yang Sas Sebagai Sumber Pengetahuan Adalah Fakta-fakta Yang Terindra Sosiologi Prophetik Juga Menolak Percederungan Ilmu Sosial Yang Hanya Menjelaskan Atau Memahami Realitas Lalu Memaahkannya Sosiologi Prophetik Tidak Hanya Memahami Tapi Juga Cita-cita Transformatif Seperti Liberasi Humanisasi Dan Transcendensi Dalam Pengertian Ini Sosiologi Prophetik Lebih Dekat Dengan Metodologi Sosiologi Kritis Teori Kritis Melalui Liberasi Dan Humanisasi Sosiologi Prophetik Selaras dengan Kepentingan Emancipatoris Sosiologi Kritis Dan bedanya Dengan Kepentingan Dan bedanya Dengan Kepentingan Emancipatoris Sosiologi Kritis Dan bedanya Sosiologi Prophetik Juga Mengusung Transcendensi Sebagai Salah satu Nilai Tujuannya Dan menjadi Dasar Dan Liberasi Dan Humanisasi Dan Yang Keempat Sosiologi Prophetik Memiliki Keperbihakan Etis Bahwa Kesadaran Atau Superstructure Menentukan Basis Material Atau Struktur Selanjutnya Kita akan Membahas Posisi Paradigmatik Sosiologi Prophetik Posisi Paradigmatik Sosiologi Prophetik Agak Susah Untuk Mendefinisikan Posisi Paradigmatik Sosiologi Prophetik Karena Sosiologi Prophetik Itu sendiri Sesungguhnya Masih Merupakan Sebuah Tawaran Yang Akan Dilihat Kemungkinannya Di masa Depan Dengan Demikian Bangunan Sosiologi Prophetik Itu Sendiri Masih Tampak Sangat Kabur Meskipun Demikian Kiranya Penting Untuk Mencoba Menentukan Kemana Arah Gerak Dari Sosiologi Prophetik Ini Di masa Depan Jika Kita Mengikuti Pembagian Rezer Sosiologi Prophetik Tampaknya Bergerak Di Antara Dua Kutub Yaitu Kutub Paradigma Fakta Sosial Dan Kutub Paradigma Definis Sosial Dan Melalui Pandangan Dialektis Antara Struktur Dan Superstruktur Sosiologi Prophetik Agaknya Sesuai Dengan Tiga Prinsip Dialektika Masyarakat Yang Ditemukan Peter Berger Yaitu Eksternalisasi Objektivitas Dan Internalisasi Dengan Eksternalisasi Dimensi Internal Subjektif Terus Menerus Dicurahkan Keluar Kedirian Manusia Dalam Bentuk Perilaku Sosial Untuk Membentuk Kebudayaan Kebudayaan Ketika Dimensi Internal Subjektif Telah Menjelma Menjadi Aktivitas Yang Bersifat Eksternal Dan Objektif Inilah Yang disebut Dengan Objektivitas Selanjutnya Akan Disampaikan Oleh Nasrud Objektivitas Kesadaran Superstruktur Adalah Kebagian Dari Dimensi Internal Subjektif Selanjutnya Melalui Eksternalisasi Kesadaran Untuk Menentukan Kebudayaan Dan Menjadikan Perubahan Dengan Ketika Indonesia Menyak Kembali Dimensi Eksternal Objektif Yang Ada Disampaknya Kedalam Struktur Kesadaran Subjektif Nya Basis Transstruktur Adalah Bagian Dari Dimensi Eksternal Objektif Karena Yang Menjadikan Posisi Paradigma Sosiologi Protetik Jadi Unik Adalah Bahwa Sosiologi Protetik Menjadikan Transstensi Sebagai Bagian Penting Dari Usur Pembentuknya Karena Itu Dalam Sosiologi Protetik Melalui Religitas Jadi Penting Sebagai Bagian Penting Dari Proses Pembangunan Peradaban Manusia Jadi Dasar Dari Humanisasi Dan Liberasi Dan Ini Artinya Proses Proses Emansitatoris Dalam Sosiologi Protetik Beratakan Dalam Konteks Transstensi Selanjutnya Sekian Dari Saya Kembalikan Kepada Doktor Terima kasih Baik Teman-teman Sekalian Terima kasih Kelas A Saya Nggak Tahu Sudah Dipersiapkan Dengan Baik Atau Tidak Masih Ya Nggak Apa-apa Semoga Nanti Lebih Baik Saya Minta Lanjut Ke Kelas B Silahkan Kelas B Langsung Siapa Kelas B Abdul Waris Silahkan Mbak Safira Untuk Mengalihkan Zoom Silahkan Waris Sudah Jadi Host Sebelum Minit Ya Sebelum Minit Mas Terima kasih Apakah Sudah Terlihat Belum 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 Sudah silahkan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pada presentasi SBA ini yang sudah menyiapkan Profil 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 Baik disini Nanti akan menjahat tentang Teori Sesilogit Profil Profil Tungkowijoyo Yang langsung saja kepada presentasi Yang pertama Terima kasih Baik Pertama Terkait dengan Biografi Prof. Dr. Kuntowijoyo Ini atau yang sering kita sebut dengan Pak Kuntowijoyo Ini merupakan Anak kedua dari 8 bersaudara Yang merupakan Dari pasangan Bapak Mark Koyo Yang berprofesi sebagai seorang dalang Pada saat itu Dengan ibu Warastri Kuntowijoyo ini Lahir pada tanggal 18 September 1943 Dan beliau meninggal pada hari Selasa 22 Februari 2005 Dalam Masa hidupnya Kuntowijoyo ini mengalami Serangan virus Moningo Atau infeksi yang Menyerang Bagian otak Kemudian Kuntowijoyo ini juga Memiliki istri yang bernama Susilo Ningsi Dari Beliau Memiliki 2 anak Yang pertama Punang Amaria Puja Dan yang kedua adalah Alun Paradipta Kemudian Rekam jejak pendidikan beliau Seperti yang Sudah disebutkan Presentasi Sebelumnya Bahwa di SD SMP Dia di Klaten Kemudian SMA Di Negeri Solo Kemudian Beliau merupakan Mahasiswa Yang lulusan Fakultas Sastra UGM Pada tahun 1969 Kemudian Dia juga Mendapatkan gelar master Di University of Connectitude Di American Student Kemudian Dia mendapatkan gelar doktor Di Universitas Columbia Dan selanjutnya Terkait dengan Karya-karya beliau Di Bidang Sosial Budaya Dan Sejarah Ini Ada Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia Pada tahun 1985 Kemudian Ada Radikalisasi Petani Merupakan Kumpulan Esai-esai Sejarah Kemudian Muslim Tanpa Masjid Dan Masih banyak Karya-karya beliau Kemudian Karya di Bidang Sastra Beliau juga Banyak Karya-karya yang Ia miliki Seperti Karya beliau Dilarang Mencintai Bunga-bunga Yang merupakan Kumpulan Cerpen Pada tahun 1992 Kemudian Ma'rifat Daun Daun Ma'rifat Yang merupakan Kumpulan saja Pada 1995 Dan Masih banyak Karya-karya Sastra beliau Beliau juga Meraih Prestasi Di Bidang Sastra Seperti Asian Award Kemudian Misan Award Pada 1998 Kemudian Berhasil Mencetak Cerpen Terbaik Kompas Kemudian Berhasil Meraih hadiah seni Dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Mungkin Itu saja Profil Dari Profesor Doktor Konto Yejoyo Selanjutnya Saya kembalikan ke moderator Terima kasih Terima kasih Sudah Sudah Apa itu ilmu Profentik Apa itu ilmu Pata Profentik Berasal dari bahasa Indonesia Yaitu Profentik Yang berarti Nabi Profentik adalah sifat atau Seperti nabi atau pradiktif atau mempertirakan Profentik disini dapat Kita terjemahkan Menjadi kenabian Unta Wijuyo menulis Bahwa asal-usul dari pikiran tentang ilmu sosial profetik ini dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan Muhammad Iqbal dan Roger Grawdi baik, saya lanjutkan sedikit untuk untuk jelas tentang apa itu ilmu profetik tulisan-tulisan tentang ilmu profetik ini banyak ditemukan juga pada tulisan-tulisan Muhammad Iqbal dan Roger Grawdi dan kebetulan ilmu profetik ini juga ada sejarahnya yaitu dulu pada ada perdebatan kenderjauan Islam di Kaliurang tentang topiknya itu tentang teologi yang dimana di dalam perdebatan itu ada dua kubu, yang pertama itu teologi konvensional yang menganggap bahwa teologi itu sebagai ilmu alam yang memperajari tentang sifat-sifat Tuhan yang bersifat astrak, normatif, dan palistik sedangkan kubu yang kedua yaitu teologi transformatif yang dimaknai sebagai teologi merupakan refleksi-reflexi refleksi-reflexi empiris sifatnya itu berdasarkan empiris, historis, dan temporan jadi antara dua kubu ini sulit dikecahkan karena mereka sama-sama saling memiliki pendapat yang kuat tentang teologi akhirnya Punto Widjojo itu mengusulkan apa itu mengusulkan tentang ilmu sosial profetik terdengar terdengar Bismillahirrahmanirrahim epistemologi teori profetik sebagai salah satu cabang filsafat epistemologi sendiri membahas tentang sumber pengetahuan dan bagaimana cara memperolehnya oleh karena itu epistemologi selalu menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk didiskusikan karena dari disinilah dasar-dasar pengetahuan maupun teori pengetahuan itu diperoleh manusia sebagai bahan pijakan nah konsep-konsep ilmu pengetahuan yang berkembang pada dewasa ini beserta aspek-aspek pragmatisnya yang di dalamnya dapat dilacak akar pada struktur kontemporer mohon maaf pada akar struktur pengetahuan yang membentuknya sebagaimana ilmu sosial profetik Kunta Wijaya ini dalam wacana pemikiran kontemporer yang sangat menarik ini dapat dibahas karena dari beliolah beliau menawarkan paradigma baru dalam membangun epistemologinya nah menurut Kunta Wijaya sendiri ilmu 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 sosial tidak boleh berhenti pada penjelasan fenomena sosial saja namun lebih pada upaya mentransformasikannya oleh karena itu Kunta Wijaya sendiri mencoba menawarkan ilmu sosial profetik ini sebagai alternatif untuk memberi petunjuk ke arah mana transformasi itu dilakukan untuk apa dan oleh siapa nah kesadaran kehadiran ilmu sosial profetik ini sebagai salah satu penawaran Kunta Wijaya sebagai paradigma baru dalam ilmu pengetahuan yang tentu saja hal ini tidak lepas dari realitas ilmu-ilmu barat yang menurut beliau mengalami kemadukan nah berangkat dari kesadaran itulah ilmu sosial profetik tidak hanya menjelaskan dan memahami realitas apa adanya tetapi lebih kepada mentransformasikannya menuju cita-cita yang diinginkan masyarakat sendiri sehingga ilmu sosial profetik sendiri memiliki tiga nilai penting sebagai bijakan sekaligus menjadi unsur-unsur yang akan membentuk paradigmanya ada pun unsur-unsur tiga itu yakni humanisasi liberasi dan tendensi yang diderivasi dalam visi historis Islam sebagaimana terkandung dalam Quran Al-Imran ayat 110 nah merujuk pada pemikiran temaskan tentang paradigma yang ada di dalam bukunya yakni berjudul The Structure of Scientific Revolution paradigma yang dipahamikan sendiri ini pada dasarnya realitas sosial itu dikonstruksi oleh mode of talk atau mode of inquiry tertentu yang pada akhirnya akan menghasilkan mode of knowing tertentu pula lebih lanjut merujuk pada pemikiran Thomas Khan ini tentang paradigma dari dari sini artinya ilmu sosial profetik itu dengan strukturalisme transcendensialnya telah melakukan reorientasi terhadap epistemologi itu sendiri bahwa sumber ilmu pengetahuan itu terdiri dari realitas gitu empiris rasio dan wahyu untuk lebih lanjut memahami tentang ilmu sosial profetik ini sendiri perlu dipahami juga tentang paradigma teori ilmu sosial modern yang dianggap Kunta Wijoyo sendiri ini penting untuk dilihat tentang persamaan dan perbedaannya melalui perspektif komparatif itu sendiri dengan tingkatan metodologisnya dengan anggapan bahwa teori islam juga seperti teori-teori barat gitu yang dengan yang bersifat empiris selanjutnya itu ilmu sosial tentang profetik nah ilmu sosial yang digagas oleh Kunta Wijoyo ini tentunya tidak lepas dari interaksinya dengan pemikiran pemikiran tokoh-tokoh lain ada pun dari teori profetik ini Kunta Wijoyo dihilhami oleh dua tokoh yakni dari Muhammad Iqbal dan Roger Garawdi nah dari Muhammad Iqbal sendiri ini Kunta Wijoyo itu mengambil tentang etika profetiknya ada pun dari Roger Garawdi ini Kunta Wijoyo mengambil tentang politik eh tentang filsafat tentang filsafat profetiknya hal ini karena Kunta Wijoyo beranggapan bahwa filsafat filsafat barat itu hanya terombang ambil di dua kutub kutub materialis dan idealis gitu yang tiada kesudahannya mungkin itu epistemologi terkait ilmu profetik sendiri untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator baik terima kasih Mbak Fadden mungkin saya menambahkan sedikit tentang ilmu profetik sebenarnya Kunta Wijoyo ini juga mengembangkan para jukmat Islam untuk ilmu ketahuan yang dimana ilmu itu mencakup ilmu alam tapi karena dia adalah seorang sejarawan dan istrinya juga seorang ilmu sosial dia lebih berfokus untuk mengembangkan ilmu profetik yang pada dasarnya merupakan ilmu sosial transformatif apa itu ilmu sosial transformatif yaitu ilmu sosial yang didasarkan dari hasil elaborasi dari ajaran-ajaran agama yang dituankan ke dalam bentuk suatu teori sosial sasaran utamanya untuk transformasi sosial karena itu ralingfuknya bukan hanya pada aspek-aspek formatif yang permanen seperti pada teologi yang saya akan sebutkan itu tetapi pada aspek-aspek yang bersifat empiris empiris historis dan temporan ilmu sosial transformatif itu sendiri tidak berhenti hanya menjelaskan kenomena sosial yang tadi disebutkan tapi ilmu sosial transformatif ini menikmukan pertanyaan transformatif itu untuk apa dan oleh siapa pertanyaan ini dijawab oleh Pantai Jawa bahwa Pantai Jawa ini kemudian mengusulkan ilmu-ilmu sosial prophetik yaitu ilmu sosial yang tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial tetapi juga memberi petunjuk ke arah mana transformasi itu dilakukan untuk apa dan oleh siapa karena itu ilmu sosial prophetik tidak sekedar mengubah dari perubahan tetapi berdasarkan cita-cita dan kita berdasarkan cita-cita etik dan prophetik tertentu mungkin itu saja dulu kita lanjut ke waris pastor selanjutnya mas Rizky Alamsah memulai persilahkan mas mas waris bisa di full-in gak anonya apa PPT-nya itu klik di bawah itu yang tanda seperti mangkuk itu di bawah di bawah bukan itu sebenarnya di bawah yang seperti mangkuk tadi itu tanda paling bawah itu nah itu klik silahkan sambil dilanjut siang presentasi Mas Rizky selamat selamat menikmati Ayo Mas gimana Sepertinya belum join ke Zoom apa ya Cak? Maris gimana Riz? Gak tau dia join apa enggak Semoga aja join Kalau tidak join dan tidak ada alasan darurat Sarki Saya anggap tidak presentasi ya Seperti yang lain juga Jadi kalau mau presentasi silahkan gabung ke kelompok berikutnya Nanti kalau misalnya dia tidak ada di sini Silahkan bisa dilanjut selesaikan Mas Waris Ini udah kelihatan gak? Belum Belum Silahkan mungkin sambil disampaikan biar tidak terlalu lama Gak apa-apa begitu adanya lah Mbak Siti Sanawat mungkin bisa menjelaskan Basis epistemologi paradigma propagandik Islam Apa yang dimaksud dengan epistemologi secara sederhana Epistemologi dapat didefinisikan sebagai teori tentang pengetahuan Dalam epistemologi dibicarakan antara lain Asal usul pengetahuan Sumber pengetahuan Kriteria pengetahuan dan sebagainya Serta perbedaan-perbedaan dengan ilmu pengetahuan Tauhid, nabi, dan ilmu Atau bisa disebut dengan bagis epistemologi utama Yang pertama yaitu Tauhid Pandangan bahwa Tuhan atau Allah adalah Hazat yang maha kuasa Yang menciptakan alam dengan seluruh isimah Termasuk manusia Kemudian memilih dan mengangkat salah seorang manusia Menjadi utusannya dan menyampaikan pesan-pesannya Yang kedua yaitu nabi Merupakan seorang manusia yang diberi kemampuan oleh Tuhannya Bisa supranatural Sehingga ia bisa berhubungan langsung Dan bisa memperoleh pengetahuan darinya Dan yang ketiga yaitu Jika kita membandingkan ilmu dengan harta Maka ilmulah yang lebih utama Karena ilmu warisan pada nabi Sedangkan harta warisan fir'ah Dan itu bisa menjaga kamu Sedangkan kamu harus menjaga harta Ilmu itu hanya diberikan kepada Allah Diberikan Allah kepada orang yang dicintainya Sedangkan harta diberikan kepada orang Baik dicintainya maupun tidak Ya mungkin Etos paradigma profetik Selain ekosistemologi Landasan yang tak kalah penting Dengan sebuah paradigma Adalah etos yaitu perangkat nilai Atau nilai yang mendasari Belaku atau flektivitas persia Jadi Kuntuyo Jaya itu menjelaskan Bahwa perangkat nilai paradigma Menghasilkan perubahan dalam kehidupan masyarakat Ini juga mempengaruhi paradigma Mempunyai etos landasan untuk beraktivitas Kuntuyo Jaya itu menjelaskan Apa yang gendakan ilmu yang dia ciptakan Kepada ilmu barat yaitu tentang etika Ilmu barat itu Nadasanya hanya kepada etika humanis Tapi kalau ilmu yang dia hasilkan ini Paradigma profetik ini kepada etika Etos humanisme Teosentris Yang merasakan juga Juga kepada Kepuhanan Ada juga etos dasar paradigma profetik Pengayatan Ada etos kerja kebatian Mungkin langsung saja karena waktu yang terbatas Juga model-model paradigma profetik Dalam rangka paradigma yang telah dibangun Model merupakan unsur paradigma yang berada di atas Asunsi-asunsi dasar dan etos Artinya keberatan asunsi dasar dan nilai Mendalui keberatan model Itu ada model analogi atau berumpamaan dalam Al-Quran Model struktur dan transkulasi Model dalam Islam, Iman, Islam, dan Islam Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan Pagi hari ini kurang lebihnya mohon maaf Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima saya kira bisa tidak apa-apa Asalkan dia membuat tugas Tapi kalau ada alasan yang Darulah syari Silahkan Masa Jeril bisa Komunikasi dengan anaknya Dan Mengalihkan ke kelompok berikutnya Namun kalau tidak presentasi sama sekali Laporannya Akan saya tunggu Nanti tidak mendapatkan nilai keaktifan atau nilai presentasi Silahkan ditutup Mas Wari stop screen Sekarang saya akan Masuk ke kelas B Eh ke kelas C Kelas C siapa? Hosnya Mbak Saida Mbak Saida Mana suaranya Mbak Saida? Hadir Bapak Hadir C Oke Mas Waris dialihkan ke Mbak Saida Nailah Hosnya Maaf Ca Ini hosnya itu Afif Oh dialihkan ke saya Ca Mohon maaf Mas Waris Oh Mas Waris dialihkan ke Mas Afif Muhammad Bisa dimulai Gak apa-apa teman-teman Sambil tunggu dengan mengantar-pengantar Silahkan Udah Mas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya Akan Memulai Presentasi dari kelompok kami Yaitu kelompok 6 Untuk 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 presentasi pertama yaitu Kami Pasrakan kepada Mbak Saida Untuk menjelaskan Untuk Memberikan Apa Memberikan Penjelasan tentang profil Profetik Konto Wijoyo Kepada Mbak Saida Kami Dari kedua corak budaya yang berbeda tersebut Dapat memberikan warna tersendiri Dalam proses kreatif Dalam penulisan karya-karya Konto Wijoyo Semasa hidupnya Konto Wijoyo adalah guru besar sejarah di Universitas Gajah Mada Beliau merupakan seorang budayawan, sejarawan, sastrawan, dan cendikiawan muslim Yang mana dalam pemikirannya tersebut banyak memberikan dedikasi pada dunia pemikiran Islam di Indonesia Beliau juga dikenal sebagai pengarang berbagai judul novel, cerpen, dan penulis beberapa buku tentang Islam Sebagai seorang yang intelektual dan akademisi Beliau telah menghasilkan telah-telah kritis terhadap beragam masalah sosial, budaya, dan sejarah Salah satu buku karya beliau mengenai sejarah Yaitu dinamika sejarah umat Islam Indonesia pada tahun 1985 Oke selanjutnya saya serahkan kepada moderator Masih di-miot mas, mas Ahmad Rofil itu masih miot sambil diaktifin Baik, saya masalahkan kepada presentator kedua yaitu mas Dika Padahal saya persilahkan Secara epistemologi, secara epistemologi, secara profetik berpendirian bahwa sumber pengetahuan itu ada tiga Yaitu realitas, empiris, rasio, dan wahyu Ini bertentangan dengan positisme yang memandang wahyu sebagai bagi yari mitos Ilmu sosial profetik tidak hanya menolak klaim bebas nilai dari positifisme Tapi lebih jauh juga mengharuskan ilmu sosial itu Untuk secara sadar memiliki pijakan nilai sebagai tujuannya Ilmu sosial profetik tidak hanya berhenti pada usaha menjelaskan dan memahami realita apa adanya Tapi lebih dari itu mentransformasikannya menuju citata yang diidamkan masyarakatnya Ilmu sosial profetik kemudian merumus tiga nilai penting Sebagai pijakan yang sekaligus menjadi unsur-unsur yang akan membentuk karakter paradigmatiknya Yaitu humanisasi, vibrasi, dan transendensi Suatu cita-cita profetik yang dideverifasikan dari misi historis Islam Sebagai segimana terkandung dalam Suat Al-Imran ayat 110 Amat menarik dari gagasan ini adalah Bahwa ilmu sosial profetik mencoba menggabungkan kemampuan kritis sosial dan nilai-nilai agama Dalam satu bingkai paradigma ilmu sosial yang utuh dan integrar Sekian Daria, saya kembalikan kepada moderator Baik, terima kasih Selanjutnya dengan presentator saya sendiri Mengenai slide selanjutnya Pak, mas Terus, lagi Baik, disini saya akan menjelaskan tentang humanisasi Humanisasi adalah upaya memanusiakan manusia Yang mana posisi manusia disini adalah sebagai mahluk ciptaan Tuhan Humanisme adalah dalam ilmu sosial profetik Tidak sejalan dengan rasionalisme Yang berkembang di barat Yang menjadikan manusia sebagai penentu seketalannya Dengan kecerdasannya, manusia menjadi pencipta mesin-mesin perang yang mengeksploitasi alam Sehingga humanisasi yang ditawarkan era modern Melahan mendekredasi kemanusiaan itu sendiri Baik, itu saja dari saya Selanjutnya saya pastikan kepada Mas Afif Terima kasih Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Ini rasanya. Terima kasih. Kekuatan mitos dan ideologi selama ini, mewarnai bahkan cukup mendominasi kehidupan umat Islam dengan mengubah cara berpikir berdasarkan realitas. Kunto Widoyo mampu mencetuskan ilmu sosial profetik dari hasil renungan terhadap Alimron ayat 110 yang tadi saya katakan. Jadi, cara kerjanya itu adalah humanisasi sebagai ontologi. Yang saya katakan tadi humanisasi itu, jika kita melihat humanisasi barat itu merupakan sebuah humanisasi antropocentris, yaitu manusia menentukan apa yang menjadi perbuatan baik atau apa yang menjadi perbuatan buruk. Jadi, manusia yang menentukan. Sedangkan dalam humanisme Pak Kunto Widoyo ini merupakan humanisme teosentris. Jadi, manusia berbuat dulu saja. Kebaikan dan keburukan itu Tuhan yang menentukan. Seperti itu. Nah, selanjutnya, liberasi ini dijadikan sebagai epistemologi dan transcendensi sebagai aksiologi atau kemana atau apa yang menjadi tujuan dari humanisasi dan ontologi tersebut. Seperti itu, mungkin yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kelas C. Bagus sekali ya. Senang sekali saya mendengar presentasinya Mas Afif, Mas Dava, dan tadi siapa? Moderatornya saya lupa. Oke, bagus sekali ya. Mas Rovil ya. Sorry, itu bagus sekali. Saya senang sekali mendengarnya. Antosias, semangat, penuh dengan artikulasi. Dan saya kira itu yang perlu kita kembangkan ke depan ya. Cara presentasi seperti itu. Baik, saya kira saya tidak perlu menjelaskan banyak ya. Apa yang belum dipahami dari penjelasan tadi? Saya kira semua penjelasan itu sudah masuk semua ya. Baik di kelas A, kelas B, dan kelas C. Adakah teman-teman yang belum memahami secara utuh tentang Sosyologi Prophetik ini? Silahkan bisa komen ya. Silahkan teman-teman bisa komen. Atau aktifkan kamera dulu. Silahkan bisa komen. Saya kira tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Karena saya pikir, saya pikir, apa namanya, apa yang jelasin teman-teman ini sudah, saya kira sudah sangat komplit gitu. Atau ada memang yang belum dipahami? Atau masih butuh penjelasan saya? Silahkan. Anda bisa, apa yang belum dipahami gitu. Bisa ditanyakan. Silahkan. Silahkan. Kronkritnya di masyarakat itu apa? Sosyologi Prophetik ini saya masih... Gimana, gimana? Contoh kronkritnya di masyarakat itu lho. Baik. Saya akan masuk... Ya, oke. Sebentar ya. Saya buka. Saya berencana sebenarnya tidak ingin menjelaskan. Karena hampir semua teman-teman ini sudah... Tadi sudah menyinggung dengan bagus ya. Saya... Baik. Sebentar ya. Tadi Mas Afib sudah mengembalikan host ke saya belum ya? Tampun, Cak. Oke. Contoh di masyarakat, baik. Saya akan memberikan konteks sebentar ya. Sehingga masuk ke contoh masyarakat itu. Ini tadi tidak ada yang menjelaskan tentang konteks ini gitu ya. Sehingga nanti muncul di contoh masyarakat yang lebih kongkrit. Jadi, biar terbayang di dalam ruang kehidupan sehari-hari ya. Jadi, ini konteksnya ya. Konteks sosial profetik itu gini. Jadi, Pak Kunto itu karena sejarawan. Dia sejarawan. Dia mengamati tahapan berpikir manusia Indonesia. Jadi, dia itu kayak ngamati betul gitu. Tahapan berpikir perkembangan Muslim dan masyarakat Islam di Indonesia. Ini sebenarnya mirip-mirip banget pemetaannya seperti Agus Kom dan yang lain. Meski nanti, kalau baca sosial logi profetik itu nanti kita akan dibawa misalnya ke Agus Kom. Kita akan dibawa ke Max Weiber. Kita akan dibawa ke Durkheim. Kita dibawa ke Ali Syariati bahkan. Bahkan kita dibawa ke Max. Itu sebenarnya Pak Kunto ini kayak meramu pikiran-pikiran mereka gitu. Jadi, pikiran-pikiran mereka itu mengembang di dalam pikiran Kunto Wijoyo. Kira-kira begitu. Dan, saya berharap memang kita-kita ini, mahasiswa saya ini, kalian semua ini. Sudah banyak kan ngambil ilmu dari sana-sini ya. Besok dengan aset bayar, kemarin dengan apa. Nanti mengembang di dalam bentuk pikiranmu sendiri. Itu kira-kira. Jadi, Pak, kalau nanti memahami sosial logi profetik dengan baik. Itu sekali lagi, kita dibawa nanti ada campuran pikirnya Agus Kom, ada campuran pikirnya Durkheim, ada Max Weiber, ada Ali Syariati, ada Max. Itu terkumpul menjadi satu dalam konteks sosial logi profetik. Tentu Islam ada di sana. Nah, ini menariknya gitu. Jadi, ilmu itu terakumulasi di dalam pikiran Pak Kunto dalam konteks sosial logi profetik. Nah, berharap teman-temannya begini. Saya nanti berharap teman-temannya terus dapat ilmu dari ilmuwan-ilmuwan sana, ilmuwan sini, aliran sosial logi sana, aliran sosial logi ini. Dapat ilmu Al-Quran, dapat ilmu ini. Ini betul-betul muncul gitu. Satu bentuk dirimu, entah nanti wujudnya apa, mungkin tidak sosial logi profetik, tapi bentuk yang lain. Dan tidak harus bentuk pemikiran, muncul dalam bentuk karakter, muncul dalam bentuk apa namanya, keutuhan diri, cara berpikir, dan sebagainya. Itu menariknya dari situ, tonton sekalian. Nah, ini yang pertama ini, konteks ini perlu dilihat. Jadi, Pak Kunto ini karena sejarawan, dia kayak melihat tahapan-tahapan berpikir masyarakat Indonesia. Yang pertama, dia melihat tahapan pertama masyarakat Indonesia itu ketika berpikir itu bercorak mitos. Jadi, di Indonesia dulu itu penuh dengan mitos-mitos. Dan pola pikir kebudayaan digerakkan oleh mitos. Bahkan pemerintahan itu digerakkan oleh mitos. Pak Kunto pun sebenarnya mengatakan, sampai sekarang pola pikir mitos itu memenuhi pikiran-pikiran kita masyarakat Indonesia, muslim Indonesia itu. Apa itu pikiran mitos? Jadi, Pak Kunto itu kira-kira mengatakan begini, teman-teman. Dulu itu mitos itu basisnya istana sintris. Istana sintris itu berpusat di istana. Dan bercorak politik. Itu mitosnya. Misalnya ya, tadi itu mitos-mitos tentang raja adalah titisan dewa. Tentang pamali, tentang nyai Rorokidul, tentang mitologi kekuasaan Mataram kan. Jadi, kekuasaan Mataram dulu gitu kan. Kekuasaan Majafah dulu itu kan bener-bener mitos. Ada tanda dari langit dan sebagainya. Mitos para kei-kei kita juga demikian kan. Mitos-mitos keluarga tertentu, karena keluarga ini begini, namaka begini, itu menguasai dalam kehidupan masyarakat. Tentang pamali itu kan juga banyak kan. Dalam kehidupan kita. Kita misalnya tidak boleh potong kuku di malam hari, kalau enggak ini. Kita tidak boleh, apa namanya. Banyak hal ya. Mitos-mitos di lingkungan kita. Itulah yang disebut dengan parsial. Karena ilmu itu juga banyak, terkotak-kotak. Kalau tadi ideologi rekonstruksi total, kehidupan itu akan diubah sesuai dengan cita-cita mereka. Dari penjajahan ke non-penjajahan misalnya. Maka kalau yang ilmu itu bersifat parsial. Artinya dia sesuai dengan wilayah dan skup kajian. Kalau kamu ilmu sosial, bagianmu di sini loh. Bagian interaksi, bagian membangun kebudayaan, bagian memperdayakan masyarakat. Dan di situ, itu namanya yang disebut dengan parsial. Dia menyeluruh sesuai dengan skup ilmumu. Nah pertanyaannya, ini kan level tertinggi nih kata Pak Kunto. Ketika berpikir ilmu. Nah pertanyaannya sekarang kamu itu ada di mana? Kamu masih berpikir metologis, berpikir ideologis, atau sudah pada level ilmu. Tapi Pak Kunto kemudian bertanya. Ilmu ini seperti apa? Nah di sini Pak Kunto kecewa. Bukan kecewa, gelisah istilahnya. Loko ilmu yang berkembang di Indonesia ini bercorak positifistik. Banyak pengaruh barat gitu. Tentang ilmu yang bercorak tentang kegitaan itu kok enggak muncul. Nah di sini. Nah ilmu itu ke arah mana? Kira-kira begitu pertanyaan Pak Kunto. Nah dari sinilah kemudian Pak Kunto merumuskan. Oh ilmu itu harusnya profetis. Kira-kira begitu. Maka muncul dalam kontek ini. Nanti dalam level ilmu tadi tuh. Level ilmu kan terakhir tuh. Tahapan berpikir terakhir tuh di level ilmu. Maka tahapan berpikir di level ilmu ini nanti diarahkan oleh Pak Kunto. Oh iya ya di level ilmu terutama ilmu ini harus diarahkan pada ilmu sosial profetik. Gitu. Nah ini level skup ilmu sosial. Sebenarnya nanti kalau level ilmu secara umum. Itu nanti Pak Kunto merumuskan apa yang disebut dengan. Apa namanya? Ilmuisasi Islam. Nanti kamu cari ya tentang ilmuisasi Islam. Itu yang secara garis besar nanti fisika ada di mana. Yang lainnya. Nah kalau yang khusus sesuluhi Pak Kunto itu merumuskan. Di level ilmu itu gak boleh positifistik. Nah disini pembaruan Pak Kunto. Berdasarkan kenyataan di Indonesia. Apa itu ilmu itu harus pada sosial profetik. Nah begitu. Nah sumbernya gimana? Apa rumusan sosial profetik itu? Rumusan atau dasar apa yang istimologi. Kalau tadi teman-teman bicarakan. Atau sumber pengetahuannya itu. Tadi sudah dijelaskan. Satu wahyu. Kedua rasio. Ketiga fakta infiris. Itu bedanya teman-teman. Kalau di barat itu cukup rasio dan fakta infiris. Cukup rasional dan berdasarkan fakta-fakta. Tapi kalau di Indonesia berdasarkan Islam. Gak cukup kata Pak Kunto itu. Gak cukup. Harus ditambah wahyu. Kenapa wahyu? Karena wahyu itu. Terutama Islam. Sudah melekat dalam kehidupan masyarakat kita. Islam itu sudah tak terpisah dengan kita. Islam itu sudah menjadi bagian terdalam dalam diri kita. Menjadi pola pikir kita. Menjadi tradisi kita. Menjadi kehidupan sehari-hari kita. Menjadi norma dan nilai kehidupan kita. Maka ilmu itu tidak boleh hanya rasio dan fakta infiris. Itu yang dikritik Pak Kunto. Positivisme itu hanya berdasarkan rasio dan fakta infiris. Itu gak cukup. Agar profetik tambah wahyu dong. Gitu kira-kira. Maka rumusan Pak Kunto itu wahyu, rasio, dan fakta infiris. Gitu ya. Jadi ilmu sosial plus wahyu. Kira-kira begitu. Nah kalau ilmu sosial yang kita pelajari seperti sosiologi agama yang sebelumnya. Bisa saja berdasarkan rasio dan fakta infiris. Meski belakangan. Kalau kamu baca buku saya yang sudah kamu beli itu. Nanti ada kritik di belakang itu. Karena nanti harus memasukkan teologi dan filsafat. Gitu ya. Mengapa wahyu harus masuk? Karena masyarakat kita beragama. Islam menjibaui setelah hidup muslim. Gitu. Nah dalam konteks inilah ilmu sosial yang sifatnya positifistik itu. Yang sifatnya hanya rasio dan fakta infiris itu. Harus ditambah wahyu. Sehingga kalau tiga-tiganya bekerja. Nanti bekerjanya itu basisnya berbasis nilai dan etika. Itulah yang disebut dengan etika profetik. Orientasi yang kalau rasio dan fakta infiris itu kan tidak punya orientasi. Jadi ilmu untuk ilmu. Untuk kepuasan rasionalitas. Untuk penjelasan-penjelasan pengetahuan. Itu tidak punya orientasi. Tidak punya keberpihakan. Agar punya keberpihakan maka dikasih nilai dan etika profetik. Itulah maka orientasi ilmu tadi. Orientasi profetik. Artinya bersifat transformatif. Tidak sekitar ilmu untuk ilmu. Tapi ilmu untuk manusia. Untuk umat. Gitu kira-kira. Itulah. Teman-teman sekalian konteksnya ya. Jadi kalau sudah konteks dunia. Paham kan alur berpikirnya Pak Kunto gitu. Ya oke. Selanjut. Nah pikiran dasar Pak Kunto itu apa? Pikiran dasarnya ini. Teman-teman. Meletakkan tadi kesadaran manusia. Superstruktur di atas basis material. Ini kan membalik asumsi mak. Mak itu kan kemarin kita sudah belajarkan mak ya. Tentang materialisme historis. Tolong diingat. Tolong kata mak. Materilah yang menggerakkan kesadaran. Materi itulah yang menggerakkan kesadaran. Materilah yang menentukan superstruktur. Berbentuk ideologi. Pikiran, kesadaran, budaya, politik. Itu yang membentuk adalah ekonomi. Tapi kata Pak Kunto. Enggak. Seperti Ali Syariati juga membalik. Ini mirip dengan Ali Syariati di sini. Ali Syariati juga membalik pikiran mak. Ini juga membalik pikiran mak. Sama. Seperti Ali Syariati. Dia pikirkan begini. Enggak loh. Yang menggerakkan struktur itu adalah kesadaran. Jadi meletakkan kesadaran manusia. Yaitu superstruktur di atas basis material. Material itu bergantung kesadarannya. Kesadaran kita itu seperti apa. Jadi kesadaran lah yang paling utama baru sistem material. Bukan material menggerakkan kesadaran. Tapi kesadaran lah yang menggerakkan material itu. Itu pikiran dia. Yang kedua. Ilmu sosial tidak boleh puas dengan menjelaskan. Tetapi dia harus punya arah transformasi. Ini kan sama seperti pikiran Ali Syariati juga ya. Misi Islam sebenarnya secara universal. Ingat loh ya. Kata-kata Pak Konto. Ilmu itu tidak hanya untuk ilmu. Tapi ilmu itu harus transformasi. Ilmu itu harus berpihak. Ilmu itu harus punya kepentingan keumatan. Kemasyarakatan. Cita-cita masyarakat itu seperti apa. Ilmu itu harus bergerak ke cita-cita masyarakat yang ideal. Kira-kira begitu. Nah perubahan dan transformasi sosial ini. Itu tidak boleh hanya sekedar perubahan. Banyak ilmuwan-ilmuwan di Barat itu kan. Rasionalitas dan fakta inferis bisa merubah kebudayaan Barat kan. Tetapi bagi Pak Konto itu tidak cukup. Bagi Pak Konto perubahan itu tidak boleh hanya berdasarkan rasio saja. Perubahan itu tidak hanya berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu untuk ilmu saja. Tapi perubahan itu dikerangka dan dipandu oleh etika profetik. Oleh etika kenabian. Gitu. Sehingga perubahan itu punya maknanya. Punya orientasinya. Punya legitimasinya. Gitu ya. Oke. Itu pikiran dasarnya. Saya lanjut. Tadi teman-teman sudah. Tadi ini sudah ya. Saya tidak perlu menjelaskan. Apa itu nilai-nilai profetik dari sini. Kuntum Khoiru Umah. Saya lanjut. Nah diktum dasarnya apa? Pertama Khoiru Umah. Ini penting. Khoiru Umah. Status dari Tuhan yang bernilai sangat tinggi. Kuntum Khoiru Umah. Pukhrijat Dinas. Ya. Oke. Nah. Khoirun dalam contoh dunia konkret tadi ditanya itu. Dalam dunia konkret itu Nabi. Profet. Ya. Kenapa contoh Nabi? Karena Nabi begini. Nabi itu digerakkan oleh wahyu. Oleh yang transindensi. Ya. Nabi itu digerakkan oleh yang transindensi. Nabi di dalam merubah masyarakat digerakkan oleh yang transindensi. Ketika Nabi Muhammad hadir ke Mekah. Dia punya kesadaran transindensi. Pengetahuan sekaligus wahyu. Gitu ya. Dan dengan itu dia merubah masyarakat Mekah. Jadi contoh profetik dalam ilmu sosial itu adalah Nabi itu sendiri. Perubahan-perubahan yang lakukan Nabi dikerangkakan dalam ruang. Apa namanya? Etika profetisme. Dikerangkakan dalam ruang ketuhanan. Makanya Nabi berhasil mengubah masyarakat. Kira-kira begitu contoh konkretnya. Mbak siapa tadi yang bertanya. Contoh konkretnya itu seperti Nabi. Nabi itu. Dia hadir dengan ilmu pengetahuan. Dia hadir dengan rasionalitas. Dia hadir dengan wahyu. Sehingga dalam diri Nabi itu konkret dia. Digerakkan dan tindakan dia dalam merubah masyarakat. Dikerangkakan dan digerakkan oleh yang transindensi. Dan perubahan masyarakat yang dia kembangkan. Itu adalah perubahan masyarakat yang membebaskan. Perubahan masyarakat menuju khoyro'umah. Perubahan masyarakat yang kebenarannya diukur berbasis ketuhanan. Itulah yang disebut dengan profetik. Contoh ke-profetikan. Gitu loh. Nah makanya siapa-siapapun. Yang dekat dengan perilaku Nabi itu disebut dengan. Dia berperilaku sesuai Nabi. Paling tidak meniru. Nah kita-kita ini ilmuwan sosial itu harusnya itu seperti Nabi itu. Bahwa kita ini ilmuwan Islam, Usuluddin lagi gitu. Islam, Usuluddin punya basis rasionalitas, punya basis teori. Cita-cita fakult itu membayangkan Anda itu mendekati seperti Nabi. Bahwa ketika Anda kembali ke masyarakat. Mengubah masyarakat. Meningkatkan masyarakat. Memajukan masyarakatmu. Maka ketika memajukan itu dikerangkakan dan dibasiskan pada etika profetik. Berbasis ke Nabi yang gitu ya. Nah dajad khoyro umat itu nanti kalau kamu bisa mampu merubah. Maka akan mampu pada nanti mengubah masyarakat. Dari masyarakat jahiliyah misalnya. Ke masyarakat khoyro umat. Masyarakat yang terbaik. Nah tetapi untuk mencapai khoyro umat itu harus menggunakan tiga core value. Apa tiga core value tadi sudah dijelaskan sama teman-teman. Pertama, pilar pertama. Tak munah bil ma'ruh. Makna literalnya adalah orang yang mendorong kepada kebaikan. Dan mengangkat derajat kemanusiaannya. Metodenya apa? Metodenya adalah menghilangkan kebendaan. Tidak melihat manusia sebagai benda. Kita sering loh melihat manusia itu sebagai benda. Itulah dahumanisasi. Kata Pak Kunto istilahnya dahumanisasi. Harusnya kita itu humanisasi. Tapi kita selama ini tuh kok punya penyakit apa yang disebut dengan dahumanisasi. Penyakit dahumanisasi itu melihat manusia sebagai benda. Melihat sebagai benda itu artinya kamu itu tidak menggunakan derajat kemanusiaanmu. Seringkali kita merendahkan orang itu karena kita menganggap dia benda. Apalagi ketergantungan, kekerasan, kebencian. Itu kan kalau kamu benci kan tidak menganggap orang lain itu seperti manusia. Contoh konkret tadi kalau ditanya di masyarakat seperti apa? Ketika kamu marah, kamu sering misu-misu. Anjing, cancu, asu. Semuanya ada. Ketika kamu bilang anjing, cancu, asu. Itu kan kamu sedang menganggap orang lain itu hewan. Sedang menganggap orang yang kamu benci itu adalah benda. Ketika kamu sedang benci, sedang melakukan kekerasan pada orang lain. Ketika kamu sedang melakukan... Kemudian... Oke, ketika kamu misalnya sedang melakukan kekerasan, kamu memukul orang. Itu pada saat kamu marah dan memukul orang itu. Kamu menganggap dia itu tidak sedang menjadi manusia. Itu benda yang bisa kamu tendang, itulah benda yang bisa kamu hajar. Sama kekerasan seksual juga demikian itu yang sedang dilarang oleh perempuan di bu. Itu teman-teman, dehumanisasi. Kita ini seringkali menganggap manusia itu obyek, itu dehumanisasi. Itu contoh di masyarakat, banyak banget di masyarakat itu. Kita menganggap manusia lain itu seperti barang kepemilikan kita, semuanya kita aja. Tidak bisa begitu. Itu dehumanisasi. Dehumanisasi. Artinya, harusnya dibalik, harus humanisme. Tidak boleh dia dijadikan sebagai objek. Objek teknologi, objek ekonomi, objek negara. Penyakit yang kedua, selain dehumanisasi, penyakit kita itu penyakit agresif. Agresifitas. Agresifitas. Kita ini, penyakit kita cendung agresif. Coba kenapa orang melakukan pencurian? Kenapa orang itu melakukan perampokan? Kenapa orang itu juga kadang mematikan ekonomi orang lain? Itu kan perilaku agresif kita. Itu dehumanisasi. Sehari-hari kita lihat itu. Contoh sederhana. Contoh tadi kalau ditanya, contoh di masyarakat dehumanisasi ini. Di sebelah ada pedagang bakso. Sebelahnya lagi ada pedagang bakso juga. Yang satu, karena banyak dipunjungi, iri yang satu. Yang lain kemudian memfitnah, membuat semacam rumor bahwa bakso sebelah itu dibuat dari tikus. Itu kan sebenarnya persaingan pasar. Dan persaingan yang itu adalah persaingan yang agresif. Dehumanisasi. Mematikan hak ekonomi orang lain. Itu contoh di masyarakat. Itu kamu berarti belum tak muru nebil ma'ruf kalau dehumanisasi itu. Pilar humanisasi. Jadi, makanya dalam konteks ini, ketika kamu menerakkan amar ma'ruf itu. Al-ma'ruf itu bukan kamu bawa pentungan. Bukan kamu menghajar orang. Bukan kamu ketiga bulan puasa, ada orang buka tuku, kamu hajar, kamu tutup tukunya. Itu bukan benar ma'ruf. Justru kamu dehumanisasi, memperlakukan manusia, bukan manusia. Dan kamunya sendiri bukan manusia karena kamu punya penyakit agresif. Di saat kamu agresif itu kamu bukan human. Bukan human, bukan manusia. Itu penyakitmu. Agrisitas kolektif, kriminalitas di mana-mana, itulah disebut dehumanisasi. Jadi, masyarakat kita banyak nggak itu? Ya kan? Banyak sekali. Yang terakhir penyakit manusia itu loneliness. Loneliness itu privatisasi dan individuasi. Jadi, kalau kita ini sudah hidup individuasi, semuanya sendiri, menang sendiri. Privatisasi, kamu nggak berbagi. Maunya hanya kaya sendiri, nggak berbagi ke tetangga. Tetangga lapar, dipiarin. Itu namanya loneliness. Dan itu terjadi nggak, Mbak? Yang bertanya tadi di masyarakat itu contohnya seperti apa? Itu yang terjadi. Di lingkungan kita banyak ini. Itu dah humanisasi. Itu contoh konkret dalam masyarakat. Jadi, itu. Jadi, harusnya humanisasi. Humanisasi itu apa? Mendorong kepada kebaikan dengan mengangkat derajat dan hak kemanusiannya. Kalau kamu mukul orang dan merendahkan orang, maka kamu menganggap orang itu derajatnya rendah. Mengangkat derajat manusia ke level yang tertinggi. Itu contoh yang. Pilar kedua ini masih terkait dengan pertanyaan contoh konkret di masyarakat. Saya akan langsung dengan teorinya aja yang dimaksud Pak Punto. Yang kedua itu. Tanhauna anil mongkar. Makna literalnya itu mencegah terjadinya sesuatu yang berlawanan dengan kemanusiaan. Mencegah terjadinya sesuatu yang berlawanan dengan kemanusiaan. Al-Ma'ruf tadi itu. Jadi, pilar liberasi. Tadi teman-teman di kelas A masih menulis liberalisasi. Bukan liberalisasi, tapi liberasi. Liberasi dalam pengertian memerdekakan manusia. Dari berbagai belenggu yang menghalangi dia menjadi manusia. Ingat ya. Tanhauna anil mongkar itu bukan kamu sekali lagi. Mongkar. Hajar. Enggak, bukan itu. Tunjuk rasa. Turun gitu. Enggak bisa begitu. Dan ini adalah. Membebaskan manusia dari belenggu. Menghalangi manusia menjadi manusia. Aspeknya adalah. Membebaskan dari kekejaman. Kekejaman banyak enggak? Banyak orang tua banyak yang kejam juga. Anak juga banyak yang kejam. Pemerintah ada juga yang kejam. Coba lihat sejarah-sejarah di Bungulia itu. Di Suri di Afrika itu. Ada kelompok-kelompok yang kejam enggak? Banyak. Kelompok-kelompok Islam sendiri banyak juga yang kejam. Seperti Jabal Nusroh. Al-Nusroh. Di Suri. Di Suriak. Daesh atau Isis. Gimana itu? Jadi bebaskan diri manusia itu dari kekejaman. Jadi kalau kamu membebaskan orang dengan kekejamanmu. Itu justru kamu problem itu. Kemiskinan. Itu juga adalah. Kalau kamu membebaskan orang dari. Makanya ini yuk kita. Ini ilmu sosial kok. Ayo kita bebaskan manusia di lingkungan kita. Liberasi. Bebaskan mereka dari kebodohan. Bebaskan mereka dari kebondohan. Ayo berdayakan. Ayo kembangkan. Lakukan pelatihan. Lakukan proyek sosial. Lakukan rekayasa sosial. Lakukan pelatihan-pelatihan. Lakukan advokasi-advokasi sosial. Itu namanya liberasi. Jangan lagi pemerasan. Karena pakai seragam polisi memeras orang. Misalnya. Karena pakai. Sekarang premanisme di mana-mana memeras itu orang-orang juga banyak sekali. Dominasi struktur juga. Menindas dengan hegemoni kesadaran palsu. Itu pengetahuan juga kata Pak Kuntoy. Pengetahuan itu seringkali menyumbang terhadap kesadaran palsu. Itu karena orang tidak rasional. Kata Pak Kuntoy. Itu terjadi enggak di lingkungan kita sehari-hari mbak? Yang konkret. Terjadi. Jadi liberasi menembatkan diri bukan pada lapangan moralitas kata Pak Kuntoy. Tapi pada realitas kemanusiaan empiris. Bersifat konkret. Kalau kamu ingin liberasi itu sifatnya konkret. Bukan hanya berdasarkan moralitas semata. Harus konkret. Makanya besok ini setelah semester lima kamu itu kalau bisa bikin proyek sosial MBKM itu. Kurikulum merdeka itu. Oke. Justru banyak orang-orang yang melakukan liberasi. Kemarin kalau kamu mengikuti seminar tentang anak alumni SA yang membangun perpustakaan desa itu. Perpustakaan desa dan apa itu kemarin itu. Itu bagian dari liberasi. Itu bagian dari liberasi. Anda punya proyek apa untuk liberasi itu. Itu contoh konkret. Selanjutnya pilar ketiga. Itu minubillah. Pilar transindensi. Memberi arah kemana untuk tujuan humanisasi dan liberasi itu apa. Nah ketika kamu ingin merubah. Sekali ini tadi kata Pak Kuntuh. Ketika kamu melakukan al-ma'ruf. Humanisasi. Ketika kamu melakukan al-mungkar. Tan-hauna mungkar. Artinya liberasi. Itu kamu harus diarahkan. Punya arah. Arahnya kemana? Yaitu transindensi. Tuk minubillah. Transindensi. Seperti Nabi Muhammad ketika merubah masyarakat Mekah. Itu diarahkan pada pilar transindensi. Manusia yang selama ini terkungkung dalam pengetahuan jahiliah. Dalam praktek ekonomi jahiliah. Dalam praktek sistem-sistem jahiliah. Diarahkan pada proses ketuhanan. Pembenaran yang bersifat wahyu. Itulah yang disebut dengan pilar transindensi. Fungsi transindensi disini sebagai kritik. Maksudnya begini tadi teman-teman tidak menjelaskan. Dengan kritik transindensi kemajuan teknik dapat diarahkan untuk mengerti pada perkembangan manusia. Bukan pada kehancurannya. Jadi begini teman-teman. Kalau misalnya ada perubahan sosial. Tapi perubahan itu justru merugikan orang. Perubahan itu justru merugikan. Itu kan berarti. Itu perubahan yang tidak didasarkan pada transindensi. Tapi kalau kamu perubahan dilakukan untuk basis perbaikan dan baik. Maka itulah kerangka. Kerangka pikir sebagai kritik. Bahwa itu nanti ditujukan untuk kebaikan. Bukan kehancuran. Tujuan pada kebaikan itulah kerangka transindensi. Tujuan memerdekakan manusia dari perbudakan. Itu kerangka transindensi. Jadi transindensi sebagai kritik. Artinya dia sebagai daya kontrol utama. Dalam proses pekerjaan merubah kita. Dalam misalnya kita melakukan humanisasi. Kita melakukan apa namanya liberasi. Humanisasi dan liberasi itu. Ingat sekali lagi. Itu dikontrol oleh transindensi. Dikontrol oleh transindensi artinya perubahan itu tidak menuju kehancuran. Tapi menuju perbaikan. Itu namanya kritik transindensi. Paham ya? Melalui kritik transindensi. Masa takat akan dibebaskan dari kesadaran materialistik. Jadi perubahan itu tidak berbasis materialistik. Seperti mak. Kata Pak Kunto. Jadi. Di apa namanya perubahan itu. Padat kesadaran menuju kesadaran transindental. Jadi perubahan itu bukan pada basis materi. Tapi pada basis kesadaran transindental. Nah transindensi ini nanti yang menjadi tolak ukur kemajuan dan kemunduran. Di sini teman-teman. Transindensi itulah yang menjadi tolak ukur. Transindensi itulah yang menjadi tolak ukur. Apakah masyarakat ini maju atau tidak. Itu kira-kira. Oke. Baik. Teman-teman. Ini cara kerjanya kira-kira begini nih. Khaira Umah di tengah itu. Itu istilahnya adalah. Human with prophetic ethics. Oke. Nah disini nih ada tiga nih. Tak muru nabil ma'ruf. An ethic of humanism. Tuk minu nabila. An ethic of transindensi. Tan hauna andil mungkar. An ethic of lewurus. Ini namanya. Pergerakan ini disebut dengan pergerakan. Al-harkatu al-jauhariyah. Ya. Pergerakan ini tidak boleh satu-satu. Ini perubahan ini harus dilakukan bersama-sama. Untuk mencapai derajat khaira Umah yang di tengah itu. Maka ini harus bergerak melingkar. Gitu ya. Harus bergerak melingkar. Oke. Dia harus berlanjut secara terus menerus. Gitu. Itu kira-kira ya. Oke. Muara akhir. Tujuannya kemana? Tadi teman-teman sudah menyebutkan humanisme theocentris. Itu tujuan akhirnya. Itu muaranya. Humanisme theocentris. Beda dengan humanisme antropocentris. Barat itu basisnya humanisme antropocentris. Sedangkan sosialuki profetik atau paling tidak kita semua ini harus humanisme theocentris. Kenapa theocentris? Theo itu artinya ketuhanan ya. Kita beragama. Gitu ya. Jadi apa artinya humanisme theocentris mengangkat kembali. Martabat manusia dengan konsep ini manusia harus memusatkan diri pada Tuhan. Tapi tujuannya untuk kepentingan manusia. Ketika Tuhan itu kan gak butuh kamu. Kitalah yang harus memusatkan diri pada Tuhan. Dan ketika memusatkan diri pada Tuhan itu kebaikannya untuk kita. Ingat ya kebaikannya itu bukan untuk Tuhan. Karena Tuhan gak butuh kebaikanmu. Dia sudah maha kuasa. Yang butuh kebaikan kita itu ya kita. Dengan memusatkan diri pada Tuhan. Nah perkembangan peradaban manusia tidak lagi diukur hanya semata rasionalitas. Tapi dengan transindasi. Yaitu dengan ketuhanan. Kebenaran. Kebaikan. Kira-kira begitu kata Pak Punto. Nah kata kuncinya adalah kalau humanisme barat berpusat pada manusia yang disebut dengan humanisme antroposetris. Kalau kita humanisme teosetris yang pusatnya pada Tuhan. Gitu ya. Oke. Saya kira itu teman-teman sekalian. Nah ini ya. Jadi ilmu itu harus liberasi. Kamu itu sebagai ilmu sosial harus punya sifat humanisme. Karena itu kamu belajar ilmu sosial itu untuk meningkatkan humanismemu. Untuk meningkatkan aktivitas sosialmu. Liberasi. Karena itu kamu tidak hanya ilmu untuk ilmu. Tapi ilmu itu untuk liberasi. Untuk membebaskan. Untuk mengangkat derajat manusia. Yang perubahan berdasarkan dua ini diarahkan pada ketuhanan yang disebut dengan transindensi. Contoh konkretnya apa? Contoh konkretnya seperti para nabi. Nabi itu merubah masyarakat berbasis rasio, wahyu, dan fakta. Lalu dikerangkakan perubahan masyarakat oleh nabi berbasis transindensi. Diarahkan pada ketuhanan. Kira-kira begitu ya. Saya kira itu untuk teman-teman sekalian. Yuk. Aktifin kamera. Terakhir sudah. Tadi sampai di sini. Tadi yang bertanya tentang contoh di masyarakat. Sudah diperlayakan ya. Bagaimana di masyarakat itu terjadi proses apa namanya. Liberasi. Proses humanisasi. Bahkan dehumanisasi sebaliknya juga terjadi. Dalam lingkungan masyarakat kita. Mas, agak kecilin kolomanya. Mas, kecilin kolomanya. Saya masih ngajar. Oke. Silahkan. Teman-teman kalau ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya, Cak. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan di penjelasan terakhir dijelaskan tentang humanisme teosentris. Kemudian dengan pernyataan humanity before religiousity itu bagaimana, Cak? Apakah relevan? Kan kalau dilihat dari penjelasannya, seakan-akan humanisme itu membuat kita menjadi religius. Sedangkan kata-kata humanity before religiousity itu berbanding terbalik. Itu bagaimana, Cak? Apakah relevan atau tidak? Terima kasih sebelumnya. Saya tidak tahu apakah saya yang salah pengertian atau humanity before religiousity ya. Itu kan maksudnya adalah justru humanisme inilah tadi itu ya. Humanisme itu pemuliaan terhadap manusialah itu wujud misalnya. Seringkali begini ya. Kalau di barat itu kan humanisasi itu atau humanisme itu hanya berdasarkan pada manusia. Nah saya kira itu juga mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi pola-pola kita dalam berpikir tetapi tidak dikerangkakan dalam transintesi seperti Pak Punto. Nah tetapi kalau kita, kalau berpikir Pak Punto, kalau menggunakan pikiran Pak Punto, justru humanisme yang kita lakukan dalam konteks bilma'ruf tadi bagian dasar dari religiusity. Bagian dan kerangka dasar dari religiusity. Ingat ya, bukan religion tapi religiusity. Ada religion, agama itu sendiri. Ada religiusity. Religiusity itu bisa bermaksud nilai-nilai keagamaan yang sudah mematri dalam diri kita, mewujud di dalam proses kemanusiaan. Kalau ini mengikuti Pak Punto ya. Tapi kenapa humanity before religiusity itu hadir karena gini. Karena kita ini seringkali, seringkali gitu ya. Atas nama agama justru merendahkan manusia. Atas nama agama justru agresivitas tadi, dehumanisasi terjadi. Atas nama agama juga terjadi dehumanisasi atas nama agama itu. Karena itu kemudian di metodenya, jangan kalau begitu ya harus humanisasi dulu. Humanisasi dulu, baru religiusity gitu. Tetapi kalau menggunakan pikiran humanisme teosentris, maka humanisasi kita, proses al-ma'ruf tadi itu, humanisasi kita bagian dari religiusity kita. Contoh konkretnya di Nabi itu tadi, Nabi itu ketika melakukan pembebasan terhadap manusia, memuliakan manusia, itu dikerangkakan dan digerakkan oleh transindensi. Mau enggak? Sampai di situ. Jadi digerakkan oleh itu. Jadi makanya agama ini, kalau pakai kerangka humanisme teosentris, kalau kamu melakukan agresivitas, melakukan dehumanisasi, melakukan kekerasan, maka kamu sebenarnya sedang tidak dalam kerangka transindensi tadi itu. Paling dikerangkakan oleh egoisme dan agresivitasmu sendiri. Gitu ya maksudnya Mbak Siapa tadi? Ya baik Cak, ya cukup jelas. Cukup jelas ya, cukup jelas ya. Jadi istilah humanisasi before religiusity itu ingat ya, itu istilahnya religiusity, bukan before religion. Tapi before religiusity. Istilah Arabnya itu al-insaniyah agar lupa ya, itu dipopulirkan misalnya oleh Al-Azhar, si Al-Azhar Cairo juga dipopulirkan istilah itu. Oke, sebenarnya itu ya, tadi humanisasi itu karena ini, itu adalah istilah universal ya, istilah universal sehingga itu digunakan oleh dalam konteks relasi antaragama. Itu deklarasi itu juga dilakukan misalnya kemarin di Fatikan, itu juga di Al-Azhar kemarin, Timur Tengah kemarin, juga begitu. Oke, saya kira cukup jelas ya. Oke, silahkan ada yang lain teman-teman sebelum ditutup? Saya Cak. Silahkan. Dari penjelasan Cak Fahis dan teman-teman tadi, bangunan pemikiran Pak Kunto ini kan didasarkan pada rasio empiris dan wahyu. Berarti Pak Kunto ini pengikut filsafat Islam ya. Dalam filsafat Islam itu kan mencoba untuk reconcile about religion and revelation berbeda dengan barat yang mengesampingkan agama gitu dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Iya, basis filsafatnya juga bisa berbasis filsafat apa saja ya. Bisa berbasis filsafat Islam juga bisa. Apa namanya, tapi ini nanti gini teman-teman, nanti coba lihat kerangka berpikir pemikiran Islam yang berkembang di Indonesia ya, atau bahkan di dunia Islam. Nanti itu ada nanti yang disebut dengan sering, kayaknya dulu saya pernah bilang ke teman-teman. Apa namanya, dulu itu sering, sampai sekarang sebenarnya ini digerakkan di Malaysia tentang islamisasi ilmu. Islamisasi ilmu. Kerangka islamisasi ilmu itu digerakkan oleh Al-Farouki dan kawan-kawan waktu itu. Kemarin di susuluk Islam yang awal kan kita sudah bahas itu ya. Nah, kerangka yang kedua, ilmuisasi Islam. Ini Pak Kunto ada di sini. Nah, ilmuisasi Islam itu Pak Kunto ada di sini posisinya. Tapi nanti dilampaui Pak Kunto ini oleh Prof. Amin. Prof. Amin itu sampai pada integrasi interkoneksi. Jadi, pikiran Prof. Amin itu melampaui Pak Kunto sebenarnya. Nanti itu bisa dicek ya. Di susuluk Islam pertemuan pertama-pertama saya sudah jelasin lagi. Nah, Pak Kunto itu ada di posisi yang kedua itu. Apakah basisnya filsafat Islam juga? Iya, sudah pasti itu. Mesti ada filsafat Islam. Sudah pasti itu. Meski juga filsafat-filsafat yang lain, misalnya filsafat-filsafat Barat juga mempengaruhi cara berpikir. Karena cirinya Pak Kunto itu dia tidak mengambil Barat sepenuhnya, tidak anti Barat sepenuhnya, juga tidak kemudian anti terhadap pemikiran-pemikiran yang berbasis pada wahyu rasio. Itu jadi semuanya akhirnya Pak Kunto itu memang reconcile kalau kata kamu tadi itu. Tapi dalam bentuk dia memposisikan diri pada Islam. Kalau Prof. Amin kan melampaui itu, semua basis ilmu bisa diintegrasi interkoneksi. Kira-kira gitu ya. Mbak Indah ya. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Cukup? Cukup ya? Oke, saya kira cukup teman-teman sekalian ya. Ini susuluhi Islam. Besok kita akan kembali ke Iran, Mesir, dan Turki. Dengan asib bayat kalau tidak keliru. Jadi kita akan silahkan dipersiapkan teman-teman yang ini. Juga bisa sebelum ini juga bisa lihat video saya juga. Silahkan di video saya tentang asib bayat. Kalau belum memahami kerangka pikiran asib bayat. Artinya video saya itu bisa jadi petunjuk dulu. Gak apa-apa. Silahkan bisa dilihat. Untuk presentasi. Nanti saya perjelas di kelasnya. Saya kira itu teman-teman sekalian. Terima kasih. Sampai ketemu nanti habis Jumat. Habis Jumat. Saya berharap semangat terus. Dan tidak berkurang kelasnya. Karena fenomenanya kelas kita semakin mau selesai ini semakin berkurang. Yang ikut Zoom ini. Semoga tidak demikian. Tadi Mas Ajril ada satu yang tidak presentasi. Mohon itu dijatuhkan namanya. Kalau bisa agar nilainya tetap ada dialihkan ke kelompok berikutnya. Sehingga bisa memiliki nilai. Kalau nanti tidak presentasi ya mohon maaf. Saya kira itu teman-teman sekalian. Terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca. Alhamdulillah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.